Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi sahabat ribat semuanya Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi Mungkin bagi sahabat-sahabat semuanya yang belum tahu tentang tempat jual beli motor bekas Maupun tempat jual beli motor second yang ada di seputaran kota Tasik Malaya yang dimana Di tempat kami untuk alamatnya bisa anda langsung cek pada deskripsi video Yang dimana di tempat kami juga menyediakan berbagai jenis motor bebek maupun metik maupun jenis motor sport Kemudian selain itu Banyak dari berbagai pabrikan motor yang tersedia di tempat kami seperti Motor Honda maupun motor Yamaha maupun Kawasaki Kemudian di tempat kami juga anda bisa Kes maupun kredit motor bekasnya Atau mungkin anda sedang membutuhkan dana tunai Anda juga bisa Menggunakan surat-surat kendaraan anda untuk bagi anda yang kebetulan sedang membutuhkan dunai Baik itu untuk keperluan keluarga ataupun untuk keperluan biaya sekolah anak maupun untuk hal-hal yang lainnya Dan sudah dipastikan terjamin dan aman Karena tempat usaha kami memang diawasi oleh OJK Yang berhubungan dengan cash dan kredit Yang bekerjasama dengan Mandiri Utama Finansi Oke bagi anda yang mungkin belum tahu tentang lokasi dimana ripat jaya motor ini Ripat jaya motor ini yang ada di jalan Cienteng ataupun dekat dengan kantor kecamatan Sideng Mungkin bagi anda yang sudah mengetahui jalan bypass itu anda bisa mengambil jalur Kalau anda misalkan datangnya dari arah Raja Pola ataupun dari arah Indi Hyang Anda langsung bisa melewati ataupun melalui jalur bypass Yang kalau sebelah kanan itu arahnya ke Galunggung Kalau sebelah kiri itu arahnya ke makam Cienteng Anda bisa mengambil jalur sana dan lurus yang akan menuju ke pusat perbalanjaan Yang ada di Cienteng Kemudian selanjutnya Anda juga mungkin jika anda ingin bertanya-tanya ataupun anda ingin mengetahui seputar tentang harga-harga motor bekas ini Ini sebenarnya dari setiap motor bekas maupun dari seri motor bekas sebenarnya sebelum-sebelumnya sudah sering saya sampaikan Misalkan untuk harga motor Honda Beat 2018 rata-ratanya itu di kisaran berapa Rata-rata berapa Karena hampir di setiap video tersebut saya sering menjelaskan tentang masing-masing harga tersebut Dan perbedaannya tidak terlalu jauh signifikan Walaupun pada dasarnya ada perbedaan dari kilometer Tetapi untuk perbedaan harganya tidak terlalu jauh berbeda sangat signifikan sekali Oke dan kebetulan sebenarnya ketika mengambil video ini Kebetulan di depan showroom kami ada mobil mogok yang katanya itu apa ya Sedang turun mesin Dan waktu itu memang agak sore dan sedang hujan Anda bisa melihatnya seperti pada video Jadi untuk stok-stok motor bekas yang ada di tempat kami Anda jangan lupa untuk mengeceknya setiap hari Dan Hampir dua hari ini sebenarnya eh saya belum ataupun saya tidak bisa update postingan dikarenakan eh karena Karena memang ada sedang perbaikan dari apa ya dari komputer yang Saya gunakan untuk stok-stok motor bekas sebenarnya ini eh yang Anda lihat pada video ini merupakan stok motor bekas Yang seharusnya sudah saya update pada tanggal 26 Desember 2020 ataupun hari Sabtu Jadi sehubung eh file video ini sudah ada di komputer saya jadi saya eh tidak akan bahas seputar harga masing-masing motor tersebut Tetapi setidaknya anda bisa melihat eh motor-motor tersebut sebagian masih ada dan sebagian juga eh sudah 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 apa ya eh sudah terjual intinya atau mungkin anda ingin menjual kendaraan anda ataupun anda ingin menjual sepeda motor anda jangan sukan-sukan untuk langsung datang ke tempat kami Untuk harganya tentu bisa disesuaikan dengan situasi dan kondisi pasaran harga motor bekas saat ini Terutama dengan harga motor bekas menjelang akhir tahun ini tentu saja untuk lonjakan pembelian lebih banyak daripada untuk penjualan jadi Kemungkinan besar untuk harga mendekati akhir tahun ini memang harganya akan sedikit lebih berbeda dengan harga pada hari-hari biasa dan harap dimaklumi Karena memang kebutuhan penggunaan sebelah motor pada akhir tahun ini tentu saja banyak digunakan untuk liburan di tahun baru terutama menjelang malam tahun baru Mungkin hanya itu saja dah dulu informasi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini semoga bermanfaat dan mohon maaf jika masih banyak kesalahan karena Karena kebetulan sebenarnya saya sedang sakit tetapi saya demi anda saya membuat konten agar bisa update setiap hari atau diusahakan bisa update setiap hari Semoga bermanfaat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax